Intro 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 Hidup tak selama Namanya indah, terbukti Dewi Persik kini harus merasakan akibat dari perbuatannya pada sang mantan Saiful Jamil. Perseteruan Saiful Jamil dan Dewi Persik makin meruncing. Dimana baru-baru ini Dewi Persik mengunggah foto video diduga korban pelecehan oleh mantan suaminya tersebut. Seperti diketahui Saiful Jamil sempat mendekam di penjara akibat dirinya terbukti melakukan pelecehan terhadap seorang pria beberapa tahun lalu. Dewi Persik dalam mengunggahan Instagram pribadinya, terlihat seorang pria mengaku diduga sudah menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh mantan suaminya Saiful Jamil. Pria yang nama Samaran Sam itu menuturkan kronologi dirinya dilecehkan oleh Saiful Jamil. Unggahan tersebut disinyalir menjadi cara Dewi Persik melawan balik mantan suaminya itu dengan membongkar kesalahan Saiful Jamil di masa lalu. Perseteruan Saiful Jamil dan Dewi Persik makin meruncing. Norman lu bilang, nih gue kasih lagi jangan menolak lupa ini korbannya mau di fight setelah 6 tahun keluar dari penjara si hom pipa ala hamham. Tulis Dewi Persik dalam keterangan unggahan Instagramnya. Jadi kalau kita lihat agak gedean wajar. Sebelum dihap-hap masih kecil anaknya sambungnya. Sontak saja unggahan Dewi Persik itu langsung membuat Saiful Jamil ketar-ketir. Ia pun meminta agar Dewi Persik menghapus unggahannya itu. Saiful Jamil merasa Dewi Persik telah melanggar undang-undang ITE dengan menyebar video tersebut. Kalau lo gak hapus gue laporin demi Allah ini udah jadi bukti. UUT komentar Saiful Jamil mengancam. Udah gue simpan berikut akun lo lanjutnya. Dewi Persik pun dengan santai membalas komentar Saiful Jamil itu. Ia seakan tak takut dengan ancaman mantan suaminya tersebut. Justru pemilik gue yang gergaji itu menunggu Saiful Jamil melaporkannya. Gue takut gue cus balas Dewi Persik. Perseteruan keduanya semakin memanas. Usai Saiful Jamil membongkar aib Dewi Persik ke media sosial. Geram dengan tingkah mantan suami Dewi Persik pun memberikan balasan telah.